mak tunggu, tunggu, lihat sini ayo senyum dulu nih masuk, masuk hape tuh liat, sekarang udah nyamanya hape nanti dimasukin ke youtube ayo tuh liat sini, senyum, tuh dapetin hape, mak break it, piu hahaha apa? udah bisa, udah ke hahaha aku aja aku kalau tadi seri-seri ke bener-bener, awas, makan kabur yes, yes selamat anda mengenangkan hati mak, tunggu atuh mak mak tunggu mak, tungguin atuh mak, tungguin atuh dahon silek udah tungguin dulu atuh tungguan kemana? jangan pergi dulu jangan marah dulu atuh mak dengerin dulu atuh jangan pergi dulu jangan marah atuh mana yang aku paham atuh orang emak jatuh lain naik tulungan kalahkan di seri-seri keun hahaha mak, mak silek bukan yang seri keun terus naon tadi maksudnya naon bunga, emak jatuh bunga gitu bahagia bukan bunga bahagia seneng mak eh eh mak bukan bahagia liat mak nih liat, bahagia liat ini dapet kulian kita naik haji hah lek silek bener atuh mak naik haji naik haji allahu akbar naik naik masih salah paham lu liat mak ha 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 Ya hahaha gajian ade lagi mimpi kalo kata bahasa italimah nyalin nur soklah, mau komen apa aja juga terserah kalian yang paling mas saya mau naik kaji kalo kalian tak percaya mah nih liat buktinyah tah baca, bisa bacaar gak Jadi, benar sep, woy? Eh, makanya sekolah itu di sekolahan. Sekolah di bawah pohon, loh. Eh, mereka dapat undian? Eh, dengerin sama kalian berdua. Berarti saya, Sule, sudah bisa membuktikan kalau saya naik haji. Ya Allah, Alhamdulillah, akhirnya kita bisa berangkat naik haji juga. Belek ya. Oh, Sule juga nggak nyangka bisa naik haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kek? Eh? Eh? Si kini, ake gondang dia. Kek cari bagian. Aduh, kenapa nyambut di sini? Aduh, kenapa sakit buut? Oh, ini kena tembok, Mak. Aduh, nyari apa sih, takutnya? Mak, awen tadi mana mak? Astagfirullahaladzim Yang mana awen? Awen Aon, kita udah mau berangkat ke Mengha Nggak udah, nggak usah mikirnya awen terus Lagi belum kita berangkat Nanti tapi kemungkinan awen Ya udah Terima kasih Selamat ya, Mas Le Udah udah dihaji malu Terima kasih ya, aku nunggu Lele udah le Lele udah le Aduh Aduh, gimana sih Mak? Sakit atuh kaki, lihat-lihat Lihat lagian kamu kalah Kak, selfie-selfie Nggak usah, kita udah haji Justru itu Mak, kita udah pulang dari Mekang Udah jadi haji Foto dulu, terus di share ke media sosial Facebook, Twitter, Instagram Semuanya, biar tau kerabat kita Saudara-saudara, temenin Ya udah, ya udah, segera kamu Masa, 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 masa SBI Tetaa LITTLE Bener, budak teh Bener, budubah nahii mah Yan aku 100 Pes bukwai karena Nungga, terus Bos go,ц Sule Sule Dia Sule Apaan sih mah teriak-teriak udah malem ini teh Kenapa-kenapa? Arikamu cik atuhnya Posting teh anu positif Kan di Facebook juga sulit nyari cewek Ntar ceweknya kalo udah nikahin Kan ibadah Positif itu juga Ya Allah lek Tapi jangan alawe Entong pake di share di Facebook sagana Atau mati era lek Di share dimana lagi Ma kalo bukan di medsos Ngesek ngomong ama kamu ma Lain ke itu maksud ma Ya Lamun posting anu bener-bener positif Ngajak batur ibadah Ngajak batur sholat Ngajak batur sodako Pansu lagi menang pahala Ya era atul lek malu sama gelar hajinya Mak ngapain Ngurusin hidup orang Orang lain juga belum tentu ngurusin hidup kita Udah lah jangan dipikirin masalah itu mah Lagian mama kepo Kumahamane wek lah Katanya mu cucu Cari cewe gak boleh Bingung hidup inilah Don't worry be happy now Please don't make your love Suresh Suresh Aduh Kerja kamutnya apa aduh Menitidak beres-beres Masas pak Masas si masas si Suresh Suresh Kenapa pak Isi hektare sampe pembalatan begini Amuradul Aduh Bikin menangis selangkas aja Aduh pak namanya juga kerja di kantor Ya aduh lek Dibereskan Mejanya Jangan sampe Amuradul begini Kok bapa dari tadi panggil si atas Sule Sule Panggil Haji Aduh pak Sama udah naik haji Iya haji Amuradul Ya Yud Ini suaranya lep-lepan Kamu tadi nelfon dimana ya tadi sumura apa gimana Iya suara kamunya gak jelas Kamu yang kenceng ngomongnya Tidak 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 Maaf Tidak Tidak Maaf, perasaan kita pernah ketemu, tapi di mana ya ke? Sok atunin jawab, di mana kek gitu lah. Yang penting mas sekarang udah ketemu. Eh iya Kang, itu handphonenya. Astagfirullahaladzim. Tapi, Kang kerja di sini? Oh iya, saya kerja di sini. Ngomong-ngomong, Neng kerja di sini juga? Atau mau ngelamar kerja? Emangnya masih ada lowongan gitu kan? Masa wanita secantik Neng, di sini nggak diterima. Itu pasti diterima. Cuman harus hati-hati Neng. Bosnya cewek, Pika sebelumnya. Saya aja kurang suka sama bos. Cewek ya? Iya. Oh iya, lupa. Perkenalkan, nama saya Haji Sule. Saya udah naik haji. Jangan lupian dari Sabun. Ah, apa kan? Hah? Pak Sule? Ya, ya. Cil, mencintas ya, Kang? Iya. Tapi, Kang Sule ini mau langsung pergi. Pergi kemana? Enggak, nggak pergi sama. Masih di sekitar sini. Oh. Mau ke musholat. Ya Allah, Kang Sule ini berarti rajin juga ya ibadahnya. Harus dong. Masa? Berarti Tel Haji nggak sholat. Musholat Dua. Oh, gitu. Ya udah, kalau gitu Diva masuk ke dalam dulu ya, Kang. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh. Kayaknya disuruh pergi lagi. Padahal matahan aja dulu. Ikan hias pergi. Ada apa, Kang Sule? Eh, nggak, nggak. Lagi belajar silat. Oh. Buat Agustusan. Masih lama ya. Ya, kalau begitu. Saya pamit dulu. Ya udah. Mau sholat Dua. Ada jam. Oh, iya. Mari. Mari baca. Jun. Tolong aku cek lagi semuanya ya. Oh, iya ya, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Pah, tadi Nipah baru ketemu sama karyawan Papa. Dia lucu banget orangnya. Namanya Kang Haji Sule. Udah gitu, Pak. Udah gitu orangnya ramah. Alim lagi. Soalnya tadi pas Dipak ketemu di luar, dia lagi ijin mas sholat dulu. Hadi mas sholat. Sholat dari mana, Nipah? Sule itu sekarang lagi dihukum. Disuruh ke pasar. Beli perlengkapan kebersihan. Betul, Neng. Dia mau tukang Rahul. Udah lah, nggak usah dipercaya. Masih. Tapi kan dia itu haji. Iya, haji. Dia kan kebetulan. Karena dapet undian sabun colek. Oh, iya, Jun. Kamu sekarang ke Sule minta laporan stok barang-barang ya. Oh, iya, Pak. Langsung ikut sama kamu. Siapa? Oh, itu saya pamit, Pak. Iya, iya, Pak. Hei, Pak. Hei, 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 Jun. Ntar dulu, tar dulu. Cewek yang tadi, gimana? Udah diterima kerja. Udah. Cewek yang mana? Nggak ada cewek. Cewek yang tadi ketemu sama saya. Cantik. Badannya juga aduh, Hai. Oh, hahaha. Itu mana yang Dipak? Dipak namanya? Iya. Sesuai dengan raut wajahnya. Pas. Cocok. Cantik banget. Aduh. Siapa seneng nggak? Anak Pak Hadi, Pak. Anak sih, Bos? Ini bener ya anaknya Pak Hadi itu. Aduh, Cing Kaka 12 ya. Memang kanik saya tadi bilang sama si Nengnya. Kalau Bos di sini cerewet. Gini. Aduh. Ngamak ya, kira-kira ya. Udah lah. Nggak usah nggak hayal kamu mah. Nggak cocok sama dia, Matu. Eh, mana laporan sini? Saya mau input. Hayal nggak hayal. Itu ada tuh di map. Ambil aja. Udah semuanya di situ. Gue mau input dari sini dulu. Yaudah. Eh! Ih, bingung gue. Banyak banget. Jadi duit ini nih. Kertasnya masih kosong. Tinggal isi. Tinggal isi. Tengah-tengan udah ada. Itu atas nama Sule. Ini datanya. Barangnya keluarin langsung. Dan terserah deh. Bapak mau jual di mana? Mau lempar di mana? Yang jelas nanti duit ini bagi jual. Oke? Oke, oke, oke. Ini pintar. Ini. Pokoknya nanti saya kabarin kalau barangnya sudah terjual. Oke, pintar. Tapi ingat. Ini misi rahasia. Tidak boleh ada yang tahu selain kita berdua. Siap. Beres. Indis. Pak. Buang-buang ya. Oh iya, Dipak. Tapi kan supir papa lagi servis mobil. Jadi kamu nggak ada yang nganterin. Gimana ya? Pas pesan, Pak. Kebetulan saya juga mau keluar. Mau cari makan, lapar. Bisa nganterin Dipak juga. Kebetulan banget tuh Dipak. Jadi kamu tuh ada yang jagain. Iya. Aduh, Pak. Kang Ajun. Kayaknya Dipak pulang sendiri aja deh kalau gitu. Soalnya kalau misalkan dihanterin Kang Ajun. Dipak malah takutnya nanti jadi ngerepotin lagi. Ini nggak apa-apa Neng. Akan nge-repot kok. Malah akan sampai senang kalau nganterin Neng. Dan juga sekarang itu lagi rawan penculikan Pak di sini. Pak, Pak. Dukat. Culik. Udah, nantriin jur ya. Udah, sama aja aja Pak. Udah Pak, duluan. Iya, iya, iya. Ayo, iya. Kang Aji. Kang. Kita pulang dulu ya. Oh. Sampai ketemu lagi ya, Kang. Iya, Dipak. Bos, saya nantriin. Saya yang nantriin Dipa sekarang Kang Aji. Hehehe. Sudah ACC Bos Hadi. Oh iya. Ini di kantor ya. Nanti kalau ada orang yang nanyain saya, bilangin saja. Saya lagi nantri Neng Dipa yang cantik. Anaknya Bos Hadi. Gini. Hebat ya. Hehehe. Makan nih. Ayo. 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 If tourism. If tourism. Ayo. 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 bikin lep poling pantai eh mana hatu poton calon minatum matikan rumah pingin tahu mau dites dulu dilihat dulu itu patas apa enggak jadi kebohongan sulit jadi calon istrinya sulit maaf Nah aku naon ngomongin mantu ah si mama dayangan punya mantu kali ya Aduh ada-ada aja tuh angin-anggin kacang sagat kumaha mati tadi nyaca perakwae malah dicuek nih seri dengek ema nanya ke mana potona eh kepo aja tuh kepo-kepo-kepo leh hei leh baca baca nak siapa kamu kamu leh makan pengen tahu iya Cynthia bera Hai tanang terus kawin ke orang Malaysia si Tintin dan ada geho eh lupaan kasih usup kamu tenon nah onan jadi ngacok gitu ha diva diva kamu emang bidadari yang diturunkan dari Untuk menjadi jodoh akal Tonka dunia berputar Ada siang dan malam Senang susah diusah Tinggi pesan gue yang mau sesulai Haduh Kalau begitu mah Saya bisa belajar sama dia Ini beneran tokat-tokat bura-bura ya Tapi gak mungkin dia mati obat Eh Lagi kosmen Hei 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 Mau makan bareng gak dengan saya Ada menu baru di kantir Keseangan kamu Jengkol blado Adakah lagunya teh Oh cengkol Oblado Obladi Ini lagunya Duh Maaf bos Bos aja duluan Makan Ya Soalnya sekarang udah waktunya jumur Saya mau mau sholat dulu Mau sholat Soalnya kan Allah mah senang sama umatnya Yang kalau sholat itu Tepat pada waktu Semuanya Janganlah bersedih Mari kita bergoyang Mari kita happy Semuanya betul Dibira bersama ke situ Terhasil Terhasil Kamu masih inget gak karyawan papa Si Sule Oh Kang Sule Iya Ingat kenapa Pak Dia itu sekarang sudah tobat Sudah banyak Ngamalin ilmu agamanya Yah Kayak ustad-ustad gitu Hah Masa sih Maksud papa kayak Dia ceramah-ceramah gitu Iya lah Dia itu suka ngasih ceramah Kalau dia update status Hati papa juga jadi dingin Kalau baca status dia mah Nih lihat Update statusnya sama kamu Status-status dia Oh iya Wah ternyata jago juga ya Apa sih Kang Sule Pak Kalau gitu Diva boleh minta nomor teleponnya Kang Sule enggak? Diva Mau Belajar agama Soalnya dari dia Ya iya tuh Dengan senang banget Makasih ya papa Iya sama-sama Melahirkan amal-amal yang sol ya Agar Sulena gerakan masjid Gara-gara dia Melahirkan sholat Kalau kamu menggunakan handphone wajib Bunda Sholatnya dirumah aja Yah Nih lihat Ananda lagi Ngapalin hadis Aduh Rek Umahannya umah aman Dari hati Bingung sama kamu Kamu itu sering nyuruh orang beribadah Tapi disuruh sholatnya susah Tempat beneran Atau memohonnya Akhirnya dipak Atau memohonnya Atau memohonnya Lek Oh ruka masjid Udah bunda duluan Nanti sudah nyusul Bener ya Nyusul? Iya Udah taruh handphonenya Sini mau ditaruh Aku cari bikin lo Eh Mbak Bos Pagi Pagi Lek Oh iya Lek Nanti pulang kerja Saya dan beberapa karyawan akan rumah kamu Ya sekalian minta weh jangan begitu Alam Kenapa Lek? Enggak Pak Bos Itu mah saya Oh mah kamu sakit? Yaudah Nanti saya nengok langsung Bukan Maksud saya Mah saya tuh di rumah sendiri Gak ada temen Nah saya yang nemenin Lagian rumahnya juga belum boleh ditengokin Belum boleh ditamuin Belum meres Atapnya juga masih bolong Gentengnya Lagi renovasi Oh yaudah berarti gini aja Kang Kita ke restoran aja Kita makan-makan sekalian ngobrol Ya bener ya Pak Ah bisa 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 Bener bener Alam Si Windad dengar di pisang Ehh Begini aja Pak Bos Karena rumahnya belum beres Nah jangan sekarang namunnya Nanti aja Kalau udah beres Nah sekalian syukuran Nanti saya undang Pak Bos Beserta karyawan yang lain Gimana? Gitu Yaudah kalau gitu Iya Saya duluan Aduh Sama-sama Gitu Hmm Cantik Cantik Ini Belum pulang Kang Haji Belum pulang Kang Haji Hai Yang Kopinya satu lagi cik lah Baik Pak Jun Saya mah salut sama kamu Bisa deket sama anak Bos Bisa deket sama anak Bos Jarang loh Karyawan bisa deket sama anak Bos Hahaha Itu mah biasa cewek Itu kak Haji Dia tuh suka mungkin sama saya lah Silahkan Pak Ya Nun Bang Sekalian bayang Semuanya 8 ribu kan Besok kembalian Ini Makasih nih Traktir ya Gak apa-apa Saya jangan daun lah Sedap sih Minta sedekanya Berapa aja sih kelasnya Yang lain aja Saya ngada receh Tuh ada bang Ini buat bensin Mana bisa dibensin 2 ribu Kok tau 2 ribu Kan udah saya liat tuh Udah sekarang kamu mau gini aja Doain saya Biar saya jadi bos Nanti kalau saya udah jadi bos Kamu saya kasih 200 ribu Kalo udah pelit ya pelit aja Hehehe Hehehe Gak Baper Hahaha Hehehe Ini Kak Haji kok pelit gitu Kan Kak Haji tak tuh Sering ngasih tau di status Sering bersedekah sama orang lain Pada duit tadi ada Kalo melihat orang itu harus dengan feeling Jun Tidak hanya otak pikiran Tapi dengan hati Gua rasa Pilih gua Itu pengemis Dia sama pura-pura Acting Saya mah yakin di rumahnya Mal Rumah bagus Mobil banyak Sering kayak begitu Mal Jangan digubung lah Halo Keren banget nih ketemu sama Diva Tapi ngapain juga pake nanya-nanya tentang sorak Bahaya Jadi Jangan-jangan mengujang jalan semenang Diva nih Waduh Bahaya Eh Ya Dipak Pengen banget sih ketemu Tapi jangan sekarang Sayanya sibuk Ya Biasa Ya 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 Pasti bisa Tidak 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 Sesuai fotonya Tapi kebawahannya Agak kelebihan muatan Aduh Unik muka Allah Pak Haji Aduh Baru ketemu Baprontal Ah Jadi bete Oh Yee baper Maafin Aduh Diri curiga sama sulit Sebetulnya lagi ada renovasi apa ya Sampai orang-orang kantor gak boleh dateng ke rumahnya Disuruh dawah juga gak mau Ini bener apa alasan ya Ini Ide baru Ini mah weh Berani-beraninya ngebohongin cara mertua Bisa dilaporkan Buat bukti Ini mah nih Bagus nih gambarnya Sekalian kayaknya nih Loh Loh Asep Ngapain gak mau tiba-tiba disini Kang Gimana Kang Aduk sabun coleknya udah dibayar belum Udah tenang Beres Masalah itu mah nanti akan beresin Bukan tenang Tenang Kang Udah malu atu ditagih-tagih Yt Tenang Enggak aman Aman Tenang Bener ya Iya Yang jelas Sekarang Kang harus cabut dulu Udah penting Si Kang Si Kang gak kangen gitu sama Asep Tuh Asep Bukan Kang gak kangen Tenang Besok masih ada belum Jumat Yah Kita ketemu lagi Tekut banjir Yah Apaan Belum Jumat ngapain Kang Nanti dikontek Bip Tunggu 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 Apa Mau minta tanda tangan Bukan Pak Aji Kita disini pengen dengar ceramah dari Pak Aji Iya gak Iya betul Iya Jadi kan biar hati kita tuh adem Soalnya kan kalo misalnya dari face pun doang Gak enak Ya Pak Mendingan tuh langsung dari mulut Pak Aji aja Berarti lihat status kesbuksanya ya Iya Pak Iya Pak Mau dengar ceramah langsung Iya Aduh Bentar ya Aduh Alhamdulillah Hmm Tapi kalo cuma mereka doang lah Tak apa-apalah Asal jangan ada Pak Aji Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Wahai Saudaraku Janganlah Janganlah pernah menganggap Rejeki kita itu telah turun Sesungguhnya Tidak ada seorang pun Yang me Yang 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 meninggalkan Ninggalkan dunia ini Melainkan seluruh sempurna Rejekinya Untuk itu saudara-saudaraku Carilah Rejeki itu dengan Carilah Rejeki itu Dengan Dengan cara Mengambil yang halal Mengambil yang halal Meninggalkan Yang haram Madura Sampai Bagian cerama dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Yaudah Pak Aji Makasih kita permisi ya Sama-sama Mari 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 Tidak Ya ampun Tadi Diva baru denger ceramanya bagus banget Eh Meng Diva Biasa aja Wih Kang Aji sekalian Diva mau nanya Jadi gini Kang Tadi itu Diva bangun tidurnya telat Jadi Diva tuh gak sholat subuh Soalnya Diva itu baru kebangun jam 9 pagi Nah Pertanyaannya Gimana tuh Kang Hitungnya kalo misalkan Diva telat bangun Kira-kira Sholatnya Ntar pas Diva udah bangun Dilanjutin aja Apa Gak boleh lagi sholatnya Itu mah Gampang Gampang Urusan hukum-hukum gitu mas Tau Ya saya ahlinya Cuman Maaf banget gini mah Jangan sekarang Saya pikiran Tidak lagi mentok Soalnya Gini gara-gara di WhatsApp Ada makanan Jadi lapar Nanti ya Nanti suatu saat Pasti saya kasih tau Cuman enteng lah Ya enteng ya Lapar gak kuat tuh Assalamualaikum Apa bener dia nguasain banyak ilmu agama seperti apa yang sering dia tulis di statusnya Terus Apa dia bener-bener ngejalanin Tapi Walaupun dia belum nguasain dan belum ngejalanin ilmu agama Aku mau kok bareng-bareng belajar sama dia Karena aku yakin Karena aku yakin Dia itu pasti orang yang baik Idi Neng Dipa Hehehe 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 Ntar malem jadi ya Kita makan di luar Aduh Males banget sih sebenernya tapi aku udah terlanjur janji lagi iya, iya yuk ayo Neng ini, terima kasih sebelumnya Neng cantik ini, mana Neng, disini duduknya Neng tau gak, kenapa akan ngajak Neng kesini gak tau, kenapa emang waktu itu kan, akan ngopi di kantin sama Sule terus akan ngedenger Sule nerima telepon dari kamu terus Sule nolakan, ngajakan kamu iya, bener terus, ngomongnya kenapa? jadi waktu itu, Sule udah janjian lagi sama cewek lain Neng hah? masa sih? lagi pula apa juga hubungannya sama makan di cafe ini? jadi kan Sule tuh ngajak makan cewek itu di cafe ini pas banget di meja ini, kayak kita berdua jadi ntar dulu deh eh, Kang Ajun bisa tau dari mana kalo misalkan Kang Sule itu makan di cafe ini dan juga pas banget di meja ini? tau dari mana? hah? eh, ini, eh, ini eh, Kang Ajun ngebontuti Sule Kang Ajun, lagi pula kalo misalkan emang bener Kang Sule itu janjian sama Diva emangnya kenapa? ada yang salah? jadi, ya cemburu atuh Neng, kan akan tercinta mati sama Neng jadi, sebentar mau ke mana Neng? mau pulang, males ngedengerin Kang Ajun ngejelek-jelekin Kang Sule mulu jadi, emang demo udah jelek kali Neng? tapi hatinya ngasih jelek Kang Ajun hahaha sebenernya, apa yang Kang Ajun omongin tentang Kang Sule itu bener gak ya? hah, mendingan aku coba telepon Kang Sule aja halo? Kang Sule, jadi gini Diva itu mau nanya soal pertanyaan tentang sholat rube waktu itu Diva tanyain ke Kang Sule tapi kan waktu itu Kang Sule belum jawab pertanyaannya Diva nah, malem ini Diva mau pagi jawabannya apa? soalnya Diva penasaran banget Kang Sule oh, yang itu belum selesai ya? aduh, eee, ntar saya jawab ya nah, ini saya tuh lagi sesek ya tunggu, tunggu halo? oh, iya kalo masalah kalo masalah malas rube itu kalo misalkan Neng lupa tidak masalah asal mah jangan keseringan lah gitu oh, gitu iya, 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 iya emm, Kang Sule tapi kira-kira kita kapan bisa ketemu ya? soalnya ada yang pengen banget Diva omongin ke Kang Sule oh, gampang kalo urusan ketemu mah kalo memang kita sudah jodoh harus ketemu ya pasti ketemu oh, iya, iya yaudah pokoknya sampai ketemu ya Kang Sule Assalamualaikum Waalaikumsalam waalaikumsalam wah, selamat malam ya pak besok bantuin papa dan jadi kantor ya kenapa? udah silahat sekarang jangan soalim siya pakai update status diru orang ibadah kamu sendiri juga gak pernah sholat disuruh dakwah di depan orang juga gak berani dasar Haji Sosmed siya pagi Kang Haji Sule pagi kok jawabnya cemerut itu sih? maaf nih baca status udahlah daripada baca-baca status mendingan sekarang kita pergi keluar aja yuk maaf jangan megang dulu aduh kan belum muhri ya iya aduh maaf ya Kang ya saya juga minta maaf hehehe bukan sosuci kek hei Dipa apa? ee..pah dipa mau ninta izin mempersenuhi sarapan bareng sama Kang Sule boleh kan? ya boleh atuh Oh iya Lek, di mbak ajarin agama ya Iya pak Apa? Iya pak Iya pak Assalamualaikum Salam Hei Sule Kasar kamu mah Haji sosmed Haji mobil paste Hari ini saya tidak mau lihat muka kamu Pulang Pulang Pak, apaan sih ini ada apaan sih pak Alah, dibakar kamu teh Jangan ikut campur Masalah saya dan dia Iya pak Ya udah, kalau begitu Siap pamit Pak Sule Sule Pak Kalau Diva boleh tahu Papa tadi kenapa mau sirgeng Sule Gini nih pak Ini tentang Sule pak Apa yang kita tahu selama ini Semuanya palsu pak Masuk kamu Coba bapak bisa didengarkan disini Ini salah satu bukti Dari kebusukan Sule Kak Haji komplit gitu Kan Kak Haji datu Sering kasih tahu di status Sering bersedekah sama orang lain Gue rasa Pilih gue Itu pengemis Dia sama pura-pura Acting Kurang asem si Sule Bapak harus perhati-hati Sule sedang mendekati Neng Diva Padahal cuma untuk Memainkan hatinya pak Ya sebenarnya Sule sudah punya pacar pak Itu dia yang bikin bapak marah Benar juga Daripada gue ngelamun Gak jelas Mendingan jalan Sama cewek ekspres Hah Pak Haji Pak Haji Kok berus di tengah jalan sih Itu banyak mobil Kau lewat Jalan Aduh, si Neng Deva begini pasti gara-gara saya bohong atau gara-gara saya bonceng sisara Aduh Baju Aduh 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 Masalahmu ITTD Ngapain sih? Apa lagi yang pada bete? Mari kita bergembira bersama-sama Bernyanyi bersama Hei, tamu-tamu semuanya Janganlah bersedih Mari kita bergoyang Semuanya betul Ya ampun Kang Sole Kang Sole Kamu tuh ya emang paling bisa ngebuat Iva ketawa Aku salah ya udah ngapus kontak kamu Dan nyuekin kamu seharian ini Abisnya gimana? Sebenernya juga Iva masih ragu sama kejujuran Kang Sole Tidak Akhirnya keluhan juga Ada apaan ya Kang? Maaf banget ya cepetan ya Kang ngomongnya Iya, tapi Ternyata saya mikir dulu A-A-A Pak! Kenapa kamu dari situ? Yang si bolok kok Eh iya iya wae Udah asal pulang Sama si Ajo tuh Loh! Cik! Leng, ayo pulang Kau cepet ga tuh? Ya Jiko pulang dulu ya Gitu! Wow Uhhh pulang bar Tadam 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 Serangnya aku cinta padamu Leek, leek, leek ya Allah, leek Sulikat dokternya Takut mah, aku disuntik Iya gapapa disuntik supaya sembuh Enggak mah, ntar juga sembuh olangan Aduh, diva Pagi bang Pagi Eh John Iya pak Kamu tau gak Sulai kemana? Sudah dua hari dia gak kerja Sulai? Aduh, saya kurang tau pak Yaudah, kalau begitu kamu telepon sekarang juga Tanyain gimana kabarnya Takutnya Sulai sakit Oh iya pak Oh iya pak Saya telepon Sulai sekarang pak Oh iya pak Halo Ya halo pak Bukan telepon kamu Telepon anak saya dipak Ia udah kalau gitu saya telepon disana pak Iya Tadi pak Why? Halo dipak Halo Kamu sekarang juga ke kantor ya Beresin pekerjaan Sulai Udah dua hari dia gak kerja Ya Ya, kalau gitu abis ini diva langsung kesana ya pak Sudah Dunggu Ya ampun Apa mungkin Kang Sulai sakit? Hatiku capek Bila kau tak sedia Jakarta Kejaya pura Jangan cinta kau cuma pura-pura Astagfirullahaladzim Aku lupa Aku kan udah nge-delete semua kontaknya Kang Sulai Ya Allah Semoga Kang Sulai baik-baik aja Halo Jun Kamu harus masuk hari ini Pak Hadi ngamuk Lagian kamu dua hari gak ada kabar Gak kerja Di rumah Jun Saya udah dua hari ini sakit Jadi Terserah Kamu mau sakit Mau sibuk Mau begini Mau begitu Yang jelas Kalau kamu gak masuk hari ini Pak Hadi akan pecat kamu Aduh Rokot siapa? Rokot siapa? Rokot siapa? Boong Boong Boakan Sule Mereka mana? Hah? Mau kerja tuh Mak Mau kerja dulu Aduh Puan Sule masih sakit Jalan juga masih sempoyongan tadi Malia Namun Sule yang terkerja Sule bakal dipecat Terus kalo udah dipecat Sule gak kerja Kalo udah gak kerja Mama makan dari mana? Susah biasa Itulah kehidupan Iya leh Mata ngerti kesitunya ma Tahan Mata karunya gak Sule Mabang gak pisah gak Sule Ma Kalo urusan sakit Masih bisa nahan Sule te mau nanya sama Kalau Sule tobat Kira-kira Allah menerima Soalnya Sule te Udah banyak Boongin orang Sule tuh udah ngaku-ngaku Kalo Sule tuh Pinter Jilum agama Padahal Sule emang gak tau sedikit pun Itu kalo update status di Facebook Itu ya cuma copy paste Insya Allah bagul Allah maha penerima taubat Taubat Sule pasti diterima Ma Maafin Sule enggak Pasti Sule minta maaf sama Allah ya Ya Allah Saya tobat ya Allah Saya tidak akan mengulangi perbuatan dosa ini Mulai detik ini Saya akan menjalankan semua perintahmu ya Allah Amin Amin ya Allah Ya udah Soko mali anternya ke kantor Iya ma Jangan sama maat Oke Oh iya Minta jemput aja Sama Sama Sarah Sok udah telepon Serius ma Mengapa kalan ngamuk Halo Halo Masuk Pak Duduk juga Gimana Beres pak Hari ini juga Sule datang ke kantor Sebetulnya saya sudah tidak serik sama Sule Setelah saya tahu Sule itu Ustaz palsu Dan seorang Haji sosmed Udah pak Pecat aja Atau orang kayak gitu Di sini juga ngapain Jadi penyakit pak Ya bisa saja sih Jun Saya pecat dari kantor sini Tapi kan kasihan Jun Kalau dipecat Memakan apa sih Sule coba Saya lebih kasihan sama bapak Kalau bapak ngebiarin orang kayak gitu disini Bisa ngelunjak pak Bapak yang rugi Tapi Jun bener Waalaikumsalam Diva Bagus kamu Ter Langsung datang Sekarang mah kamu langsung kerja Ya Gantiin posisi Sule Hah Gantiin Eh Pah Kan papa bilang sama Diva Diva itu cuma disuruh Beresin kerjaannya Kang Sule Soalnya Kang Sule itu gak masuk kerja Kok jadi gantiin pak Sule itu ngurit Seng Jadi posisinya Sementara gantiin sama kamu Langsung tuh Beresin pekerjaan Sule Satu Aku kayak mau curhat sama kamu Tapi Malu Bayar Mau curhat apa sih Kang Aji Aku kesuka sama anak bos Namanya Sidiva Tapi semenjak Kebohongan aku terbongkar Terus ditambahin Dijelek-jelekin lagi sama si Ajun Saya tuh jadi susah Deketin Sidiva Malahan mah Bapaknya si bos tuh Kayaknya ngewa banget sama saya Baru dapet rintangan kayak gitu aja Nyerah lo Malu sama gelar lo Belum juga Satu RT kan Baru bapaknya doang yang gak suka Gue sih mau aja bantuin lo Tapi langsung nikah Jangan pacaran Malu sama gelar lo Kamu beneran ya Tete Iya Asal kalo gue lagi butuh temen-temen jalan Lo harus temenin gue Oke lah Oke Tius Haduh Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf pak bos Dua hari ini saya gak masuk kerja Saya sakit Oh iya leh Saya sudah nyuruh Diva Untuk menggantikan posisi kamu sementara Sambil nunggu karyawan baru Maksudnya pak bos Ini gaji terakhir kamu Sekalian pesangon ya Sudah ambil Sambil nunggu karyawan baru Tepat Pegang angka Ini di sempat-sempatnya Terima kasih Satu lagi pak Ini setopat Isinya barang-barang yang sudah jual Tanpa sepengetahuan tokoh Alias 10 titik Dan saya juga pak Sudah mengecek di komputer saya Barang-barang yang dia jual Tidak ada input di saya pak Mentang-mentang dia dipercaya pak Jual barang Senaknya Hei itu tangannya lepasin dari tangan anak saya Jangan megang anaknya pak Iba lepasin Lepasin Lepaskan Hei dimana Hei jangan ditolong Hei Sule Masalah kita belum selesai Saya akan cek semuanya Kalau benar-benar Apa yang dikatakan oleh si Ajun Kamu akan merigong di penjara Berdi Ini Urusannya penjara Bahaya ya Kamu sulat Luar biasa banget pengorbanan cewek ini buat Kang Sule Kelewatan ya lo pada Kalau sampe kenapa-kenapa sama Kang Sule Lo semua yang bakal gue tuntut Kamu teh kenapa Sayang di penjara malah kamu yang nuntut Masih bisa-bisanya lagi bercanda Udah ayo balik Le Nah balik lagi atuh Hah unahun Iya bu Kang Sule nya masih sakit Belum siap kerja Ya Allah Hari ini apa? Ini teh pesangon mak Sule dipecat dari kerja Lele ya Allah Nyantos-tosing sabarnya Sule yang sabar jangan nangis Iya mak Sule juga udah pasrah Gak apa-apa nek Mungkin ini cobaan dari Allah Supaya Sule bisa lebih dekat lagi ke Allah Iya mak Sule mau udah pasrah Sing sabarnya Aku gak percaya kalau misalkan Kang Sule udah korupsi Aku yakin ini semua pasti ulanya Kang Ajun Enggak pokoknya aku gak bisa tinggal diem Aku harus cari tau kebenarannya Udah ini duitin Tuh liat bagus Oh iya iya Ini hape yang saya suka ini Yaudah duitin ayo Saya cuma ada 500 ribu aja Kang Wah jangan 500 Tambahin kayak berapa gitu Yaudah deh Saya tambahin ini deh Hape Oke lah gak apa-apa lah Makasih ya Kang Aji Makasih banyak Ya sama-sama Ini saya suka dengan Kang Aji Para siang dan malam Senang susah biasa Itulah kehidupan Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Jika engkau masih mengizinkan Aku bertemu dengan Diva Pertemukanlah ya Allah Jika engkau tidak mengizinkan Maka ya Allah Tolong hilangkanlah semua bayangan Yang ada di pikiranku ya Allah Tentang dia Tapi ya Allah Saya mohon ya Allah Saya mau pengen nikah Sama Diva Gimana lah caranya ya Allah Saya mah gak mau pacaran Mau langsung nikah Ya Allah Amin Bang ngapain Ngintip Mau pengintip Ari Zuletek pun naon Masih cinta sama Diva Banget Atau mah Kalau ngomong cinta mah Emangnya suruhnya yakin Yakin gitu bisa dapetin cintanya Diva Itu dia masalahnya mah Bingung Ya iya atuh Terus itu gimana sama Sara Sara teh udah baik pisang Kak Sule Dia mau nemenin susahnya Sule Iya kan Udah gitu sekarang Sara lagi belajar agama sama Sule Tak Aku maaf Ah Mak Sule mah udahlah Dipasrahin aja Sama yang mahkuasa Biar Allah aja yang ngatur semuanya Biarin lah Sule mah Kalau memang jodohnya semasara Ya semasara Tapi kalau sama Diva Ya harusnya sama Diva Tapi kalau ini mah ya mah ya Kalau pengen dua-duanya gimana Tuh Langsung gak codohi Hei Hiji ke canggung Mau sayang gua abis Ya kalau Nggak bisa Kalau-kalau Nggak mau liatnya mama Abduk si bapak juga kan dua Makanya nggak boleh Makanya aku mah ditinggalkan Diva Gini Jadi waktu itu saya nguping Kang Ajun itu maksa Sule Buat dateng ke kantor Padahal kan Sule lagi sakit Padahal Pak Hadi tuh gak nyuruh Dateng ke kantor Pak Hadi itu cuma nyuruh Kang Ajun Buat nanyain kabarnya Sule gimana Terus Sule diancem Bakalan dipecat Kalau misalnya Sule gak dateng ke kantor Kayaknya Kang Ajun mau Bikin Kang Sule dipecat deh Yaudah deh mbak Saya permisi ya Ya terima kasih ya Oh ya Besar penghasut kamu Kang Ajun Jangan cengat cengir kamu Kamu ngaku Kamu kan yang membuat Kang Sule dipecat Kamu juga kan udah ngasut papa Supaya papa mencet Kang Sule Iya kan Apa Diva ada amang atau apa-apa Tuh apa-apa Udah lah Kamu itu gak usah pura-pura gak tau Yang seharusnya dipecat itu kamu Bukannya Kang Sule Aduh 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 Diva Jaga omongan kamu itu Yang ngasal lu belain si Sule Si Ajun ini Orangnya itu lebih baik dari si Sule Dia mah jarang bohong Dan tidak suka perupsi Wabir lo halazim papa Papa itu sadar gak sih Papa itu udah kena hasutannya si Ajun Enggak Pokoknya Diva gak bisa terima Sekarang juga Diva mau ke rumahnya Kang Sule Kalau kamu ke rumahnya si Sule Bapak akan hukum kamu Biarin aja Diva gak takut dihukum sama papa Nah itu budak Hei si ma Kamu dibeli saja Kejar atuh Oh iya ma Sebenar maaf Oh iya ya wae Kurus tuju Bang Ini motornya ya bang Iya so Eh itu tuh siapa Alah alah Itu motornya Sule Mama Mama Mali 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 Apaan Itu bukan Mali Anak pos saya Neng di Pak Bukan bilang lah Tukang Ajun Ayo tuh Kejar kejar Ayo kejar Pake apa Eh pake mobil ini belakang Ayo atuh 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 Ya Allah Abis lagi bensinnya Oh gimana dong ini Parah Ya lupa Lo ngapain disini Ini moturnya tiba-tiba Lo mau bok Abis bensin Soalnya Oh terus Lo mau kemana Rumahnya Kang Sule Kebetulan banget Gue juga mau kesana Lo ikut mobil gue aja yuk Motor lo Sipen disini aja Emangnya gak apa-apa Gak apa-apa Udah ayo Yaudah yuk Pak Lo apa kabar Baik Ini lo dari kantor Atau dari rumah Antor Dia kok mau yang ajak aku bareng ke rumah Kang Sule Kalau gini caranya Kayak orang musuhan ceritanya Boi Diva Haji sosmed itu milik lo Gue sih selama ini butuh dia buat jalan-jalan doang jadi pajangan gue Abisnya gue malu sama netizen-netizen kalau misalnya ketahuan gue jomblo Tidak bisa sih Sarah Iya Sampai Halo Ini siapa Halo Pak Ini saya Diva anaknya Pak Hadi Saya mau ngomong sama Bapak tapi saya mohon Bapak jawab yang sejujur-jujurnya Apa benar Kalau selama ini udah nyuri-nyuri barang dari gudang itu Kang Sule Bapak gak boleh bohong Karena kalau misalkan Bapak bohong Saya bakalan pecat Bapak dan juga saya bakalan ngejeblosin Bapak ke penjara Aduh Neng Jangan jeblosin Bapak ke penjara Saya bakalan jujur Neng Bukan Sule yang melakukannya Yaudah Kalau gitu sekarang juga saya minta Bapak untuk datang ke rumahnya Kang Sule dan ngejelasin semuanya Iya Neng Bapak ke rumah Sule sekarang Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Top 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 Yang ada kemana Pak Ah menekное teh Yang penting motor Asep ada Ini harta Asep satu-satunya yang Asep punya lah Jun Ini tanda-tandanya Dipa tidak ada disini Saya meyakin banget Kalau begitu Pak Dipa ada di rumahnya Sule Jidih pasti Pak Ayo dong Ayo Pak Ayo Ayo Kuncinya kemana ini, teh? Eh, Kang, tunggu, Kang, tunggu, Kang. Sarah? Sama siapa itu, teh? Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Ini? Mak, kayaknya kenal nih, kayak siapa ya? Eh, iya. Ini, Mak, mukanya sering nongol di Facebook ya? Hah? Iya, nih. Hah? Kanyalin, Mak. Ini Diva, anak bosnya Kang Sule. Oh, ini? Ini yang namanya Diva? Oh, iya. Iya, iya. Yaudah, tuh sekarang pada masuk aja. Sule-nya lagi ke mesin. Ayo, teman-teman. Bersama-sama, bernyanyi bersama. Diminum atu tehnya. Makasih. Iya, Mak. Woy, sabar kali, Neng. Bentar lagi juga orangnya balik dari masjid. Kang Haji Sule kan udah jadi haji beneran sekarang. Iya, kok. Gak apa-apa, ini juga sabar. Eh, tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Tuhan. Kang Sule gantung banget pake weju pokok. Lari si Ajun ya? Ihh kepo ya Hehehe Swe, lo pilih gue atau Diva? Gue mau lo jawab sekarang Aduh, setanan Diva Iyee, ketahuan ya Diva Diva nih Diva Lo gak mau buka-buka gue Hei, boleh? Kamu bawa kemana dengan Diva? Sampai Papua Di Sule punya rapi Pak sama Diva Kayanya mau kemana? Hei Pulang Mohon maaf Allah SWT dan Rasul saja maaf-maaf Malu atau Ayolah Janganlah kita selalu menyimpan rasa dendam Buanglah semua rasa pikiran jahat kita Ayo kita saling maaf-maafkan Yang harus diingat sama kita adalah Allah itu suka sama orang-orang yang selalu berbuat baik dan juga kebajikan Saya minta maaf leh Tidak apa-apa Pak Hadi Sekuluh Pak Hadi minta maaf Saya sudah memaafkan duluan Hati capek Boi Boi Tidak sampai Tidak sampai kebuka Tidak sampai kebuka Pak Jun Mau kemana kamu Pak Jun? Apa ini ah? Padi Ini dia Orang yang sebenarnya yang telah menyuruh saya untuk menjual barang-barang kantor Itu kan nasi ya kamu gimana? Ajun Ajun Ampun Pak Kamu itu keterlaluan Ampun Pak Sudah sekarang Bawa ke kantor polisi Nanti saya jisul Aduh ampun Eh bentar Eh ini mah bukan urusan kamu Rame-rame gini Oh si Bapak bagi-bagi duit ini mah Bagi-bagi duit Bagi-bagi duit Ayo Pak Udah si Ajun bawa ke kantor polisi Pak Jangan Pak Jangan di polisi Kang Ajun semangat Semoga jadi polisi yang jujur Kang Ajun Hei Kamu mau juga Tentang polisi Mau jadi polisi Dibrokol Moorot Hah? Nggak apa Bio Dibati Tui Betul Tui 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 Sekarang teh HP-nya baru Jurajan, ini mah cuma bisa ngelepon sama sms Udah mau maghrib? Iya, iya kayaknya emang udah mau maghrib, makanya ada apa tuh Sule? Boleh nggak nanti aku anterin, sholat manterin, biar sambil nungguin jawaban cinta kamu? Nggak boleh Nggak boleh Iya, nggak boleh Soalnya mah, aku mau ngasih jawaban ianya sekarang aja Supaya abis ini, kita langsung soal maghrib berjamaah Melamunin saja, ntar dikirabe Go, 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 go yang rame-rame Go, go, go yang happy-happy Minupakanlah masalahmu ITT DAD Hei, kamu, 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 kamu Apalagi yang pada PT Mari kita bergembira bersama-sama Bernyanyi bersama Hei, kamu-tamu, semuanya Janganlah bersedih, mari kita bergoyang Semuanya bergembira bersama Kau di situ Ronda dunia berputar